Kebakaran hebat melanda sejumlah wilayah di Australia bagian barat sejak September 2019 lalu Bahkan sejak Jumat 8 November 2019 lalu kebakaran semak semakin tidak terkendali Kebakaran kali ini pun dilaporkan jauh lebih besar ketimbang kebakaran semak yang terjadi sebelumnya Tentunya kebakaran tak hanya berdampak pada kehidupan manusia yang tinggal di lokasi kejadian Namun juga satwa-satwa yang tinggal di sekitarnya termasuk koala Salah satu kisah heroik sekaligus mengharukan belum lama ini terjadi di lokasi kebakaran semak di Australia Diberitakan oleh SBS.com Aus, seorang wanita parubaya terekam kamera menyelamatkan seekor koala di lokasi kebakaran semak di negara bagian New South Wales Video yang merekam aksi wanita bernama Tony Doherty tersebut beredar viral pada Rabu 20 November 2019 Dalam video ini terlihat seekor koala berjalan menyeberangi jalan dengan kondisi sekitar yang telah terbakar Tampak api berkobar di beberapa titik dan asap mengaburkan pandangan Tony yang sedang melintas di area tersebut dengan mobilnya dan melihat si koala langsung berusaha mengejar Namun koala itu malah terus masuk ke arah kebohonan dan semak yang terbakar Bahkan ia sempat merangkak melewati beberapa titik api Akhirnya dengan mempertaruhkan nyalanya Tony mengejar koala dewasa itu Dengan baju atasan yang sudah ia lepas Tony pun berhasil menangkap koala di tengah-tengah lokasi kebakaran Tony membungkus tubuh si koala yang terasa panas dengan baju atasannya Kemudian Tony mengiramkan air ke sekujur tubuh koala malang ini dan meminumkannya Terdengar pula binatang berkantung tersebut merintih kesakitan Setelah koala dilingkupi dengan kain putih dan dibawa kopor McQuarrie Koala Hospital Terlihat koala ini mengalami luka yang cukup parah terutama di bagian telapak kaki, dada, perut, dan wajahnya Setelah upaya penyelamatan heroin ini pada Rabu 20 November 2019 Tony dipertemukan kembali dengan koala yang ia selamatkan dan akhirnya dinamai lewis Diberitakan people.com yang mengutip laman 9news.com Koala berusia 14 tahun telah diberi cairan untuk menghidrasi tubuhnya, antibiotik, dan perban pada luka-lukanya Pihak rumah sakit pun mengatakan peluang kesembuhan lewis adalah 50 berbanding 50 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!